Tim Gabung Ansar menemukan roda pesawat dan as di perairan Karawang Minggu Sore. Objek ini merupakan bagian dari badan pesawat Lion Air PKLKP. Roda dan asnya ditemukan oleh penyelam TNI-AL sekitar pukul 11 siang. Puing pesawat ini diangkat oleh kapal riset Baruna Jaya 1. Pasalnya, Baruna memiliki alat pengangkut berupa A-frame yang bisa mengangkat objek dari dasar laut hingga berat maksimal 8 ton. Tepat pukul 4 sore, Puing Pesawat dipindahkan ke Landing Craft, KRI Banda Aceh untuk selanjutnya dibawa ke Posko GICT di Pelabuhan Tanjung Priok. Kita dibantu untuk evakuasi satu set ya. Satu set, roda pesawat, roda belakang, beserta as. Itu kemungkinan berat di bawah 1 ton, sekitar 700 kilo. Dari sini kita angkat ke LC. LC dari KRI Banda Aceh, dari KRI Banda Aceh, yang dibawa ke JICT 2 Tanjung Priok. Kita dapat operasi, ada 2 objek yang kita minta untuk angkat. Yang pertama, satu set roda. Satu set roda, beserta ada rangka pesawat yang menempel di as. Satu lagi, ada bodi pesawat ukuran 2 meter. Ini lagi proses teman-teman dari di Selambar TNAL, lagi proses untuk istilahnya menarik ke atas permukaan. Kalau kemungkinan bisa sore ini kita lakukan pengangkatan bodi pesawat yang 2 meter, itu kita lakukan. Kita masih tunggu kampung dari tim di Selambar TNAL untuk proses evakuasi mereka. Terima kasih telah menonton!